Berkaitan dengan pemilu 2024, saudara warga negara Indonesia yang tinggal di Inggris Raya mendatangi tempat pemungutan suara di KBRI London pada Minggu 11 Februari 2024. Tempat pemungutan suara sudah dibuka sejak pukul 9 pagi waktu London dan akan ditutup pada pukul 18.00 waktu 6 sore waktu setempat. Berdasarkan data dari Panitia Pemilihan Luar Negeri London, jumlah daftar pemilih tetap di Inggris dan Irlandia ada sebanyak 4.781 orang. Selain itu terdapat DPT tambahan yang berjumlah 1.600 orang. Sedangkan penghitungan suara secara serentak akan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Sementara itu, saudara di Jepang, warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 hari Minggu kemarin. PPLN menyiapkan tiga tempat pemungutan suara yang berlokasi di Balai Indonesia Tokyo. TPS dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 18.00 waktu setempat. WNI yang memilih metode datang ke TPS harus mengantri sebelum masuk ke area Balai Indonesia. Berdasarkan data PPLN Tokyo, total daftar pemilih tetap terhitung ada 29.434 orang. Selain datang langsung ke TPS, tersedia juga metode memilih melalui pos yang telah dikirim melalui pos ke alamat pemilih yang memutuskan menggunakan metode ini. Sementara di Mumbai, India, warga negara Indonesia memenuhi halaman konsulat Jenderal Republik Indonesia pada 10 Februari kemarin untuk mengikuti pemilu 2024. Nuansa pesta demokrasi dibuat semakin meriah dengan busana yang dikenakan oleh para petugas, yakni pakaian adat Nusantara. Ada 479 WNI yang terdaftar sebagai pemilih di Mumbai dalam pemilu tahun ini.